Vicky Prasetyo menyerah dan memberikan kemenangan untuk Aska Corbuzier dalam pertandingan tinju yang berlangsung Kamis, tanggal 31 Maret 2022, malam ini. Di babak kedua, Vicky Prasetyo dua kali akan dijatuhkan Aska Corbuzier meski Vicky juga mampu dua kali bangkit. Namun setelah ronde kedua, Vicky sepertinya mengalami masalah. Dokter kemudian mengecek kondisi Vicky Prasetyo dan dokter memastikan pertandingan tidak bisa dilanjutkan, kemenangan TKO untuk Aska Corbuzier. Usai pertandingan, Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier saling berpelukan dan saling menghormati. Dia bertarung gagah seperti petarung, kata Aska Corbuzier, terima kasuh untuk penonton, kata Aska melanjutkan. Aska Corbuzier tampil dominan dalam pertandingan tinju melawan Vicky Prasetyo, bahkan Vicky sempat terjatuh. Namun terjautuhnya Vicky Prasetyo bukan karena pukulan, tapi karena terpeleset. Juri pun tak memberikan angka untuk Aska Corbuzier. Meski bermain dominan, namun Aska belum mampu menjatuhkan Vicky Prasetyo. Di babak kedua, pertandingan semakin panas. Aska Corbuzier langsung berinisiatif memberikan serangan. Hasilnya, Vicky Prasetyo mampu dijatuhkan dua kali oleh Aska Corbuzier. Pertama Vicky Prasetyo dijatuhkan di sekitar menit pukul 2.40. Wasit pun menghitung dan mantan suami Kalina Oktarani ini masih mampu bangkit. Kemudian di menit pukul 1.16 Aska memberondong pukulan ketubuh Vicky, jatuh, namun masih bisa bangun. Terima kasih telah menonton!